Pemirsa puluhan warga Majalaya, Kabupaten Bandung menjemput paksa satu jenazah yang terjangkit COVID-19 di rumah sakit umum daerah Majalaya pada minggu malam. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, penjemputan secara paksa dilakukan oleh puluhan orang setelah pasien dinyatakan meninggal dunia. Rumah sakit umum daerah Majalaya, Kabupaten Bandung didatangi oleh puluhan warga yang hendak menjemput paksa kerabatnya setelah dinyatakan meninggal dunia. Penjemputan dilakukan secara paksa saat pihak rumah sakit tengah memberi penjelasan pada pihak keluarga bahwa proses pemulasaraan dan pemakaman jenazah harus sesuai dengan protep COVID-19. Peristiwa penjemputan secara paksa ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Dr. Grace Mediana. Grace mengatakan saat penjemputan hasil swab tes jenazah yang diduga terpapar COVID-19 belum keluar. Namun pasien tersebut sudah dinyatakan positif COVID-19 pada hari Senin pagi atau satu hari setelah dijemput paksa. Grace menyayangkan langkah dan sikap kerabat pasien yang melakukan penjemputan secara paksa sebelum mengetahui hasil tes swab pasien yang ternyata positif COVID-19. Pihaknya juga akan segera melakukan kontak erat dan melakukan tes swab terhadap semua kerabat dekat pasien yang turut serta melakukan penjemputan paksa pada minggu malam. Jenazah yang ada di rumah sakit Majalaya, saya mendapat laporan dari Direktur Rumah Sakit bahwasannya tadi malam telah terjadi pengambilan paksa pasien yang diduga COVID-19. Karena kita masih, pasien tersebut sudah dimasukkan kepada kategori suspek ya, karena sedang menunggu hasil swab-nya. Nah, kebetulan dari diagnosa pendukung, pasien tersebut sudah mengarah ke arah COVID-19. Nah, kemudian pasien tersebut meninggal, hasil swab-nya belum ada. Nah, walaupun pihak keluarga menurut laporan Direktur yang sampaikan kepada saya, bahwasannya, SOP atau tata laksana yang diduga pasien dengan COVID-19 tersebut harus dilakukan pemulasaran sesuai dengan tata laksana pasien dengan COVID-19. Diketahui sebelumnya, pasien yang meninggal akibat terpapadar COVID-19 ini dirawat intensif sejak tanggal 29 September 2020 lalu dan dilakukan tes swab satu hari setelahnya. Sementara itu, hingga kini pihak kepolisian belum bisa diminta keterangannya terkait langkah hukum terhadap para kerabat yang melakukan penjemputan secara paksa pasien COVID-19 tersebut. Rezitya Prasaja, Bandung TV